Terima kasih Mas Jafid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin jarabbal alamin Alhamdulillah ya Rabbil alamin Mudah-mudahan Di pagi hari ini kita Senantiasa diberi kesehatan Dan juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala Amin jarabbal alamin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Dibuka cerama Oleh Ustaz Hilman Bahwasannya yang dirindukan oleh orang tua Di alam kubur itu apa Namanya orang tua Yang dirindukan dari anak-anaknya Yaitu doa Doa anak yang soleh Kesolehan ini adalah Soleh yang insya Allah Ada di mata Allah Jadi bukan soleh Di mata manusia Karena kalau soleh di mata manusia Itu masih kulit Seseorang hanya sering Membaca Quran Atau sering ke masjid Atau dia Puasa Tertip aja itu sudah dibilang soleh Sebagai manusia Tapi kalau di mata Allah Belum Karena pada saat seseorang muslim Dia itu melakukan sholat Tetapi Berangkatnya aja Sudah mulai ada ujub Pengen dilihat oleh orang lain Itu sudah Angus Semua amalnya Semuanya Termasuk bacaan Quran kita Kalau kita itu memang Ada ujub Ada riak Bahkan sombong Habis Dan itu Jarang-jarang Orang muslim Seperti kita itu Mohon ampun Tentang ujub riak Kita setiap hari Yang sering kita lakukan Soleh lewat mana Kalau kita memang Belum bisa Menyelehkan diri kita sendiri Nah Di titik inilah kita harus memahami Bahwa soleh ini di mata Allah Bukan di mata manusia Seperti kita Mata manusia kita itu Kalau lihat orang itu Sudah banyak rezekinya Naik kendaraan bagus Sudah dibilang sukses Tapi sukses di mata Allah Ta'ala itu Tidak hanya Dia naik kendaraan bagus Dan juga hartanya melimpah Tidak Tapi semua apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala Kepada mereka Di dunia itu Dipergunakan di jalan Allah Harta yang banyak dipergunakan Untuk menolong saudara-saudaranya Untuk mengembangkan agama Allah Dengan baik Mengangkat yatim piatu Kemudian cara tutur katanya Sehari-hari di luar dia Solat di luar dia itu Baca Quran Lembut Kemudian tidak fitnah Tidak macam-macam Disitulah kesolehannya Orang melihat Orang ini penakut Karena omongannya lembut Tapi tidak Di hadapan Allah Orang itu lembut Karena dia Mau menjalankan Perintah-perintah Allah Jadi bukannya Orang itu penakut Bukan Sebenarnya orang itu Bisa saja Menjadi singa Di hadapan orang lain Tapi dia tidak Mau memperlihatkan Karena dia disuruh oleh Allah Ta'ala Untuk Lintalah um Lemah lembutlah Kamu kepada mereka Menjaga saudaranya Seiman yang satu Kalimat Yaitu sahadat Dijaga Tidak dibuka Aibnya Di depan umum Itu soleh Walaupun dia itu Pakai peci Walaupun dia pakai sorban Kalau dia membuka Aib saudaranya Di depan umum Dia sudah melanggar Hadis Nabi Bahwasannya Dia mempermalukan Saudaranya Dan dia juga Melanggar Quran Bahwa dia sudah Mencari-cari Kesalahan Saudaranya sendiri Merasa kelompoknya Benar Selesai Apakah itu soleh? Belum tentu Di hadapan Allah Ta'ala Apakah itu doanya Bisa dikabulkan Allah Dan dirindukan orang tuanya? Walau waklam Apakah itu soleh? Silahkan dinilai sendiri Ayolah kita Menyelehkan diri kita sendiri Benar-benar Belajar Untuk menjalankan Kita dalam berdoa saja Masih bisa dilihat Doa kita Diajarkan Di dalam Quran Allah menceritakan Kalau momennya Tahajud Wabil asarihum Yastagafirun Ini kita menceritakan Satu ayat saja dulu Di penghujung malam Mereka senantiasa Memohon ampun Jadi Orang yang senantiasa Menjalankan Kiamulahil Atau Orang yang selalu Dia itu rajin Untuk sholat sunnah tahajud Allah menganjurkan Untuk memohon ampun Memohon ampun Tapi kita saja di dunia Sholatnya jelas Ininya jelas Mintanya Macem-macem Diminta disitu Itu sudah memperlihatkan Kita itu Belum tentu patuh Dengan perintah Allah Di titik itu Walaupun minta Macem-macem Boleh enggak? Boleh sih Tapi lucu Akhirnya Ini orang yang mulai Dia menyukai Nafsunya Dia sendiri Nah disitulah Kita harus memahami Apakah kita Sholeh di hadapan Allah Kita tidak tahu Tetapi kalau kita Memang mau belajar Beneran Ayolah Kita menyelehkan Diri sendiri Belajar dengan baik Jaga semua Benar-benar dijaga Jangan merasa Kelompok kita Yang paling benar Itu sudah Kalau kita merasa Kelompok kita benar Itu sudah Mushrik Siapapun Kalau Allah mengatakan Mushrik ini Bukan orang Non-Muslim Malah orang Muslim yang dikatakan Mushrik Karena jelas Dalam Quran Dalam surat Arum 30 31 32 Itu boleh dilihat Jadi tidak boleh Kita merasa Lebih benar Nah itu Apakah kita Soleh nanti Kita itu Kalau orang tua Sudah meninggal Doa kita Bisa dijabah Oleh Allah Ta'ala Disampaikan Pada saat kita Itu mendoakan Kepada orang tua Bahwa Agar diampuni Kedua orang tua kami Yang tadi Sudah ceritakan Oleh Ustaz Hilman Dan sayangi Orang tua kami Seperti mereka Menyayangi kami Apakah itu Sampai Kalau memang Itu kita Belum soleh Di hadapan Allah Ta'ala Jangan kita Merasa Kegeeran Dengan ibadah Ibadah yang kita Kerjakan Yang tahu itu Hanya Dua malaikat ini Rokib mencatat Kebaikan Lurus beneran Atid mencatat Keburukan Walaupun Sekecil Biji Zara Itu yang harus Kita ketahui Kalau memang Kita memang Betul-betul Ingin mendoakan Orang tua kita Sudah meninggal Dengan Catatan Soleh di hadapan Allah Ta'ala Ayo dirubah Mulai saat ini Karena benar-benar Nanti kalau orang tua Kita emosional Pasti genetiknya Anaknya pasti ada Emosional Pasti cucunya Pasti ada Emosional Nah kalau orang tuanya Sendiri nomor Awal itu Sudah benar-benar Di dalam alam kubur Itu disiksa Nanti di neraka Siksa Sifat emosional Itu ada semua Nah orang tua Yang awal ini Menjadi lokomotif Bagi keluarganya Nggak pernah Berfikir Kita seperti itu Menjadi lokomotif Menjadi genetik Yang hobinya Marah keras kaku Marah keras kaku Dari mana Kita bisa Mengecap Enaknya Surga besok Ayo kita rubah Kuang fusakum wa'alikum naroh Tetap ini akan berhubungan Dengan doa Anak soleh Yang dinanti Orang tuanya Di alam kubur Ayo kita belajar Benar-benar serius Memperbaiki Akhlak kita Sudah ada contoh Akhlak yang sangat baik Yaitu Rasulullah Muhammad S.A.W Ayo kita contoh Ayo kita contoh Mumpung nyawa Masih Dititipkan oleh Allah Ta'ala Di badan kita Jangan sampai Nanti kita Menyesal Kita Termasuk saya Dan ini bisa Menjadi manfaat Wallahu'ala Amin Amin Ya Kepala Amin Amin Terima kasih.